Kalau misalnya kita beli follower, ketika Instagram menunjukkan ke follower fake kita dan mereka nggak respon, nah ya itu udah like, komen, atau interaksi apapun di foto kita di Instagram itu akan sedikit. That's why aku nggak saranin untuk kalian beli follower. Yang pertama kalian harus isi dulu Instagram kalian secara rapi. Dalam artian, jangan sampai kalian bikin Instagram, terus kalian jalanin tips aku, tapi foto kalian itu cuma satu atau dua, jadi nggak banyak. Aku yakin ini nggak bakal work guys. Jadi isilah dulu Instagram feed kalian minimal itu ada 12 foto, jadi ketika orang buka profil kalian itu setidaknya itu udah banyak foto atau video yang kalian udah taruh di sana. Dan usahakan rapi, rapi ini bisa rapi secara warna, bisa rapi secara isi dari kontennya. Kalau aku kan sendiri traveling isi konten aku, jadi aku fokuskan foto-foto dan video traveling aja. Jadi nanti orang yang akan follow juga orang yang punya interest sama dengan aku, kayak gitu. Kalau misalnya random dan selfie pribadi, kalau kalian nggak good looking, susah guys. Selanjutnya adalah kalian coba untuk follow akun yang punya interest sama dengan kalian. Kalian cukup cari akun yang kalian suka. Misalnya aku suka PPP Kertampan nih, aku buka akunnya dia, aku cek fotonya dia. Nah disini tuh rata-rata orang yang komen dan orang yang like adalah orang yang memang suka traveling. Nah disanalah aku mulai. Aku buka kontennya dia, terus disini kan ada yang like, ada yang komen. Nah kalian bisa coba like dulu. Yang di like ini kan banyak banget like, terus kalian tinggal follow, 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 follow aja orang yang nge-like fotonya dia. Aku yakin banget, nanti bakal ada yang fallback kalian. It's okay orang nggak fallback, untuk growing it's okay banget. Selanjutnya kan setelah kalian coba di like, biasanya itu yang berpotensi banget untuk fallback kalian lagi adalah orang yang di komentarnya. Karena ada orang di komentar ini, biasanya memang selalu aktif kayak gitu di Instagram. Nah buka komennya dan follow orang-orang yang komen di akun itu, kayak gitu. Setelah itu kalian coba aja tunggu beberapa jam, mungkin 1-2 jam kalian lihat apakah ini berhasil atau nggak. It's work for me guys. Jadi aku selalu follow orang duluan. Aku bisa cek juga profilnya, kalau memang dia punya interest dan kontennya bagus, aku pasti follow duluan. Aku nggak peduli dia mau fallback atau nggak, kalau bagus it's okay. Kalian juga bisa untuk nge-follow hashtag-hashtag yang influencer kalian itu gunain. Kalau misalnya kalian follow, disana bakal banyak banget yang nge-post sesuai hashtag itu. Kalian juga bisa follow mereka, atau nggak bisa jadiin mereka tempat untuk kalian panen, istilahnya panen, like dan komennya untuk kalian follow. Nah trik selanjutnya untuk menambah follower atau growing sagam kalian adalah melakukan collab. Kalian juga harus collab sama orang-orang yang punya interest sama dengan kalian. Sejauh ini sih ketika aku kenal beberapa orang di Instagram, mereka sih open-open aja untuk collab. Nah collab ini kalian bisa cari orang-orang yang memang sederah dengan kalian, atau kalau dia jauh pun nggak apa-apa. Collab ini bisa beberapa hal ya, yang pertama kalian bisa juga minta izin buat ngedit foto dia gitu, nanti minta bantu dia untuk repost lah, mungkin repost di story-nya aja gitu misalnya. Atau juga kalian bisa foto-in dia, ayo dong nanti kita hunting bareng yuk, kayak gitu. Biasanya mereka juga akan suka rela nanti nge-posting foto kalian, atau nggak bikin story lah. Tentu aja ketika kita collab, semuanya timpal balik ya, ketika dia nge-post kalian, kalian juga nge-post dia, kayak gitu. Selanjutnya adalah kalian bisa jadi sponsor giveaway. Ini sih banyak banget biasanya yang ngadain, atau nggak kalian bisa ngadain sendiri ya. Ayo dong aku ngadain giveaway ini, pulsa 50 ribu untuk 3 orang pemenang gitu misalnya. Salahnya cukup follow aku, dan komen, dan tag 5 orang teman kalian. Itu bisa jadi cepet banget guys untuk ini. Tapi biasanya kalau misalnya gunain giveaway ini, follower kalian itu akan terlalu random. Dalam artian biasanya banyak giveaway hunter nanti akan bermunculan di sana, dan mereka juga biasanya suka spam tuh. Kayak gitu, dan itu sih kerugian dari kalau misalnya, apa ya, kalau misalnya menggunakan giveaway. Tapi cara ini termasuk salah satu cara paling cepet guys, dibanding cara-cara lain. Oke, yang selanjutnya yang bisa banget kalian terapin adalah komen di foto orang atau influencer yang tadi. Nah, komen ini juga, kalian bisa komen di Instagram orang-orang yang terkenal di, apa ya, di lini kalian lah. Di orang yang punya interest dengan kalian. Tapi aku salingin banget untuk selalu komen dan interaksi dengan orang-orang yang memang belum grow. Dalam artian mungkin powernya masih sedikit, masih, apa ya, masih seribuan ke bawah, lima ribuan ke bawah. Ketika kalian komen di foto dia dan follow dia, dia pasti fallback. Oke, dan biasanya juga orang yang komen di foto dan videonya, jadi juga biasanya ngeliat profil kalian juga, dan kemungkinan besar akan follow kalian juga. Kayak gitu. Nah, itu aja sih tips dari aku gimana cara grow dan nambahin follower di Instagram secara organik versi aku ya. Ini aku udah terapin, jadi aku yakin ini work guys. Sampai jumpa lagi guys.